Dua minggu sudah peristiwa tsunami yang menelan banyak korban terjadi di Selat Sunda. Hingga saat ini beberapa korban selamat bahkan mengaku masih kerap merasa trauma akan peristiwa naas tersebut. Seperti yang dirasakan saudara kembar Ivan Seventeen, Ridan Fajar Syah atau Idan, bersama sang istri Sintia Wijaya yang menjadi korban dan berhasil selamat dari badai dahsyat tsunami. Kalau kondisi keluarga sih Alhamdulillah udah baik lah. Cuma memang masih, traumanya masih berat, traumanya masih lumayan berat. Jadi kalau kemarin itu kita sempat, kalau mau tidur gitu, masih sempat kebayang-bayang situasinya. Terus kalau habis maghrib, kalau angin kencang aja gitu. Itu kita udah ketakutan sendiri, udah diur, ketakutan. Karena lumayan, bukan lumayan ya, sangat-sangat menyeramkan. Di sisi lain, Juliana Muhtar, istri almarhum Herman Sikumbang yang merupakan gitaris Seventeen, rupanya kini juga tengah berusaha untuk kembali menata hidupnya paska ditinggal sang suami dalam peristiwa tersebut. Dua minggu setelah kejadian, lebih baik, lebih menerima, tetap ikhlas. Bukan mau mencoba melupakan, tapi memulai harapan baru buat anak-anak. Sang anak bahkan sempat bercerita jika dirinya pernah memimpikan bertemu dengan sang papa dan diberikan sepasang sepatu baru. Pas hari tujuh hari, lapan hari terakhir kita mau pergi, dia tidur, saya lihat memang dia kayak ya gak geser gini doang sih. Pas paginya saya nanya, Puja kenapa gitu. Mama, tadi papa datang, dia ngomong gitu. Terus papa bilang apa, terus bilang papa ini sepatu baru buat Puja, katanya gitu. Terus Puja cium papa di pipi, terus Puja cium papa di kepala. Bungit itu pertanda kayaknya disuruhin ke saya kalau dia masih emang ada janji beliin sepatu. Tapi saya emang sampai sekarang udah saya beli, saya bilang ini janji papa buat Puja, jadi Puja pake. Dia seneng. Sementara itu, keinginan Apoi Wali untuk bisa mengadopsi putri bungsu almarhum A.A. Jimmy yang berusia kurang lebih tiga bulan itu, sayangnya harus pupus, lantaran keinginannya tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Kalau buat diasuh mah ya, kalau mau diadopsi kalau mau diasuh, enggak kayaknya. Sama keluarga aja, masih ada neneknya, masih ada saudaranya kan.